Polres Halut, kembali mengamankan pengedar narkotika jenis ganja. Kali ini telah diringkus dua orang terduga pelaku, masing-masing AHS Loku alias Burex, warga Galela Barat dan ZH alias Canga, bersama barang bukti 5 sacet plastik dan 10 paket kertas yang semuanya berisi tembakau kering. Diduga narkotika jenis ganja dengan total bruto 13,3 gram, serta satu buah helm Bogo. Dalam press conference yang digelar Jumat, tanggal 8 September tahun 2023, di depan MAPOL RES Halut, KAPOL RES Halut, AKBP Mo Zulfikar Iskandar S.I.K., diwakili WAKAPOL RES, KOMPOL Andreas Adifebrianto S.I.K., mengatakan bahwa kedua terduga pelaku, diamankan oleh tim opsional satres narkoba Polres Halut, pada tanggal 5 September tahun 2023, di tempat yang terpisah. Untuk terduga pelaku inisial AHS alias Burex, diamankan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur, tim opsional satres narkoba Polres Halut saat mendapat informasi dari masyarakat, bahwa salah satu warga kecamatan Galela Barat memiliki narkotika jenis ganja, katanya. Saat itu lanjutnya, tim opsional satres narkoba langsung melakukan penggeledahan badan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, yang diduga narkotika jenis ganja. Namun, sekitar pukul 00, tim satres narkoba yang dipimpin, Aibda Naftali Popala berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat, untuk menyaksikan penggeledahan di rumah AHS Loku alias Burex. Ternyata saat penggeledahan di rumah AHS Loku alias Burex, telah ditemukan satu kantong plastik kecil, berisi narkotika jenis ganja yang disembunyikan dalam kamar, tepatnya di helm, ungkapnya. Usai menangkap AHS sambung waka Polres Halud, tim satres narkoba Polres Halud melakukan pengembangan lebih lanjut, yang mana AHS mengaku bahwa barang haram tersebut, didapat dari ZH alias Canga, pemuda asal Tobelo. Setelah dapat informasi dari AHS, tim satres narkoba langsung bergerak cepat, menuju sasaran yang bertempat di dalam kota Tobelo, tim mendapati terduga pelaku ZH alias Canga di dalam rumahnya, dan langsung berkoordinasi dengan keluarganya untuk dilakukan penggeledahan, yang ternyata menemukan dua sases plastik berisi tembakau kering, yang merupakan narkotika jenis ganja, disembunyikan di balik lipatan baju, pungkasnya. Perbuatan kedua terduga pelaku menurutnya, telah disangkakan pasal yang sama, yakni pasal 114 ayat 1, dan pasal 111 ayat 1, dan atau pasal 127 ayat 1, UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.